Intro Shalom Pak Pendeta Esra Saya membaca kitab Obaja Yang menuliskan tentang nubuat tentang Edom Yang mana pada Obaja 1 ayat 10 berbunyi Karena kekerasan terhadap saudaramu Yaakub Maka celah akan meliputi engkau Dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya Pertanyaan saya Pak Obaja hidup di zaman sebelum Yaakub atau setelah Yaakub? Yang kedua Mengapa nubuatan tentang Edom dikaitkan dengan Esau dan Yaakub? Yang ketiga Kisah Esau dan Yaakub adalah kelicikan Yaakub Yang membuat Esau kehilangan hak kesulungan Tetapi setelah itu Esau dan Yaakub sudah berdamai Lalu kenapa Obaja menuliskan seolah-olah Esau yang bersalah melakukan kekerasan terhadap Yaakub Dan harus dihukum Padahal karena ulah Yaakub lah Sehingga Esau kehilangan hak kesulungannya Obaja itu hidup lebih dulu dari Yaakub Atau lebih kemudian dari Yaakub Nah kalau kita lihat bahwa Yaakub itu adalah cucu dari Abraham Abraham, Isaac, Yaakub Dan Abraham itu kira-kira hidup 2000 tahun sebelum Yesus Nah maka diperkirakan Kalau Abraham memperanakan Isaac Isaac memperanakan Yaakub Maka jarak antara Abraham dan Yaakub itu tidak lebih dari 100 tahun Kalau kita mau bulatkan saja menjadi 100 tahun Maka diperkirakan Yaakub hidup pada tahun 1900an Sebelum Masihi 1900an tahun sebelum kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini Sedangkan Obaja Kalau kita melihat dari isinya Tentang zaman ditulisnya Maka zaman ditulisnya kitab Obaja itu Itu pasti setelah kasus kehancuran bangsa Yehuda Karena itu diperkirakan Para ahli memperkirakan kira-kira Obaja itu hidup Sekitar tahun 568 sebelum Masihi Pada waktu Obaja itu melayani atau memberitakan firman Sehingga ada jarak sekitar 1300an tahun antara Yaakub dan Obaja Jadi sudah pasti Obaja itu hidup belakangan Jaraknya cukup jauh juga 1300an tahun dari Yaakub Lalu yang kedua Mengapa sampai nubuatan tentang Edom dikaitkan dengan Esau dan Yaakub Ya karena Edom itu adalah keturunannya Esau Dari Esau itulah lahirlah bangsa Edom Sedangkan dari Yaakub lahirlah bangsa Israel Karena itu maka Kalau sampai terjadi pertikaian antara Israel sama Edom Ya itu adalah turunan dari kakak adik Esau dan Yaakub itu Jadi kenapa sampai dikaitkan dengan Esau dan Yaakub Karena ini keturunannya Lalu pertanyaan ketiga Kisah Esau dan Yaakub adalah kelicikan Yaakub Yang membuat Esau kehilangan hak kesulungan Tapi setelah itu Esau dan Yaakub sudah berdamai Lalu kenapa Obaja menuliskan seolah-olah Esau yang bersalah Melakukan kekerasan terhadap Yaakub dan harus dihukum Padahal karena ulah Yaakub lah Sehingga Esau kehilangan hak kesulungan Begini Disini Obaja tidak sedang membahas Esau pribadi atau Yaakub pribadi Tidak Tapi dia lagi berbicara soal keturunan mereka Yakni Edom dan Israel Karena itu kalau di dalam kitab Obaja ini Ada kata-kata Edom Ada kata-kata Esau Maka yang dimaksudkan adalah keturunannya Yaitu bangsa Edom Misalnya ya dalam pasal 1 Obaja 1 ayat 6 Ya hanya satu pasal saja Jadi ayat yang ke-6 Betapa kaum Esau digeledah Betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari Disini dikatakan kaum Esau Jadi tidak bicara tentang Esau pribadi Tapi kaumnya keturunannya Lalu di ayat 8 Dikatakan Bukankah pada waktu itu demikian firman Tuhan Aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana Dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau Disini Esau itu dihubungkan dengan Edom Jadi bukan Esau pribadi Tapi bangsa Edom Lalu ayat 18 Kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum Kaum keturunan Esau Jadi bukan sekali lagi Bukan Esau pribadi Tapi keturunannya Demikian juga waktu Obaja Bicara soal Yaakub Maka dia tidak bicara soal Yaakub pribadi Tapi keturunannya yakni bangsa Israel Itu misalnya muncul di dalam ayat yang ke-17 Disana dikatakan Dan kaum keturunan Yaakub Akan memiliki pula tanah miliknya Kaum keturunan Yaakub Lalu ayat 18 Muncul kata-kata yang sama Kaum keturunan Yaakub Akan menjadi api Dan seterusnya Jadi disini sekali lagi Ini bukan masalah Esau dan Yaakub Dua orang kakak beradik itu Sudah berdamai Tapi ini masalah keturunannya Jadi memang Esau sama Yaakub ini Sudah berdamai Tapi kelihatannya Sepanjang sejarah setelah itu Keturunan dua orang kakak beradik ini Yakni bangsa Edom dan bangsa Israel itu Selalu terjadi permusuhan Dan terutama Dari kalangan Edom Edom ini kelihatannya sangat membenci Israel Dan sangat memusuhi Israel Dan itu terjadi bahkan sudah dari zaman yang Sangat lampau pada zaman Musa Atau bangsa Israel keluar dari Mesir Itu sudah ada pertikaian-pertikaian Saya berikan beberapa contoh Misalnya yang tercatat dalam Bilangan pasal 20 Mulai ayat 14 dan seterusnya Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades Kepada Raja Edom Dengan pesan Beginilah perkataan saudaramu Israel Kenapa Musa bilang saudara ya Karena ini kan sama-sama turunan Kakak adik Esau dan Yaakob ya Beginilah perkataan saudaramu Israel Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami Bahwa nenekmu yang kami pergi ke Mesir Dan kami lama diam di tanah di Mesir Dan kami dan nenekmu yang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir Bahwa kami berteriak kepada Tuhan Dan dia mendengar suara kami Mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir Sekarang ini kami ada di Kades Sebuah kota di tepi perbatasanmu Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu Dan kami tidak akan minum air sumurmu Jalan besar saja akan kami jalani Dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Sampai kami melalui batas daerahmu Jadi Musa minta supaya izin Melalui atau melewati jalan mereka Tidak menggok kiri kanan Tidak ambil barang-barang minuman disana Atau juga hasil buminya Tidak Hanya jalan saja Lalu bagaimana jawabannya Edom Ayat 18 Tetapi orang Edom berkata pada mereka Tidak boleh kamu melalui daerah kami Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang Wah ini Benci sekali mereka sama Israel Memusuhi ya Terus ayat 19 Lalu berkatalah Israel kepadanya Kami akan berjalan melalui jalan raya Dan jika kami dan ternak kami minum airmu Maka kami akan membayar uangnya Asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki Hanya itu saja Bagaimana jawab Edom Tapi jawab mereka Tidak boleh kamu lalu Maka keluarlah orang Edom Dan menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya Dan dengan tentara yang kuat Nah Jadi Edom ini memperlakukan Israel dengan buruk Minta permisi lewat jalan saja tidak boleh Nah Maka Pertikaian dan permusuhan antar mereka itu berlangsung terus Dari generasi ke generasi Sampai Israel menjadi sebuah kerajaan Pada zaman Saul 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-47 Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel Maka berperanglah ia Ke segala penjuru melawan segala musuhnya Melawan Moab, Bani Amon, Edom Nah maka begitu Saul jadi raja Perangnya lawan Edom Sudah jadi musuh Lalu pada zaman Daud 2 Samuel pasal 8 ayat 14 Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom Di seluruh Edom ditempatkanlah pasukan-pasukan pendudukan Sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud Nah ini Israel berkuasa atas Edom Terus Satu raja-raja pasal 11 ayat 14 sampai 16 Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo Ini pada zaman Salomo lagi Yakni hadat orang Edom Dia dari keturunan raja Edom Sesudah Daud memukul kalah orang Edom Maka panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang mati terbunuh Lalu menewaskan semua laki-laki di Edom 6 bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel Sampai dilenyapkannya semua laki-laki Edom Wah ini permusuhan sudah panjang Mulai dari zaman Musa sampai zaman Salomo Padahal kakak beradik Esau Yaakob sudah berdamai Terus pada zaman kerajaan sudah pecah Kerajaan Israel sudah pecah menjadi Israel dan Yehuda Dan kerajaan Yehuda kita tahu ditaklukkan oleh bangsa Babylonia Dimana Nebuchadnezzar dengan pasukan Babel Itu menghancurkan kota Yerusalem Dan meratakan baik Allah Israel, baik Allah di Yerusalem dengan tanah Nah saudara-saudara Pada waktu itu bangsa Babel menaklukan Yehuda Baik Allah dihancurkan, Yerusalem dihancurkan Eh bukannya Edom membantu saudaranya Malah mereka bersurak-surak Begitu orang Babel menghancurkan, meruntukkan baik Allah Orang Edom berteriak Runtukkanlah, runtukkanlah Oh senang sekali mereka Nah selain itu saudara-saudara Pada waktu orang-orang Babel membunuh orang-orang Yehuda Dan ada yang lolos Eh ternyata orang-orang Yehuda yang lolos dibunuh juga oleh orang Edom Setelah itu juga mereka juga setelah pergi Yehudanya Mereka juga kembali masuk kepada tanah orang Yehuda Congkel-congkel semua harsil sisa-sisa dari kekayaannya Yehuda Jadi betul-betul Edom ini jahat Nah khusus untuk kejahatan mereka terakhir inilah Makanya Obaja menubuatkan firman Tuhan Nah kalau kita melihat di dalam Masmur pasal 137 ayat 7 Ini ungkapan hati kesedihan dari orang-orang Yehuda di pembuangan Babylonia Mereka sambil berdoa di tepian sungai-sungai Babylon Mereka berteriak Ingatlah ya Tuhan Kepada Bani Edom Yang daripada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan Runtukkanlah, runtukkanlah sampai ke dasarnya Jadi diolok-oloklah orang Yehuda ini Nah karena kesalahan inilah Maka Tuhan membalas Karena ini umat Tuhan Tuhan membalas Edom dengan memberikan Nubuatan tentang kehancuran Edom melalui Obaja Maka kita baca di ayat 10 dan seterusnya Karena kekerasan terhadap saudaramu Yaakub Maksudnya Israel Maka celah akan meliputi engkau Dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya Pada waktu engkau berdiri di kejauhan Sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem Itu Babylon tadi ya Dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya Dan membuang undi atasnya Engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu Jadi ikut ambil bagian dalam undi Untuk ambil hartanya Israel Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya Dan janganlah Engkau pun Dan janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya Dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebedasaannya Begitu Yehuda sengsara karena dibinasakan Eh Edomnya bersuka cita Jangan membual pada hari kesusahannya Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpa pada hari sialnya Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput Dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan Nah jadi rupanya kejahatan Edom terlalu besar Terutama pada kehancuran bangsa Yehuda oleh Nebuchadnezzar Dengan semua gambaran-gambaran yang nampak dalam kitab Obaja ini Dan karenanya Tuhan memberikan pembalasan kepada Edom Dengan nubuatan penghukuman yang diberikan lewat Nabi Obaja ini Jadi itu konteksnya kitab Obaja seperti itu Jadi bukan persoalan pribadi antara Esau dan Yaakub Tapi persoalan keturunan mereka yang telah bermusuhan Hampir sepanjang sejarah mereka ada Yaak